Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Kesehatan Pudi Gunadisadikin menekankan pentingnya ketahanan kesehatan nasional saat meresmikan fasilitas produksi vaksin biotis pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor. Belajar dari pengalaman peneliti Universitas Erlangga yang berhasil menciptakan vaksin merah putih, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan bahwa dibutuhkan berbagai jenis vaksin untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional. Dalam sambutannya, Menkes Budi mendegaskan perubahan iklim yang terjadi saat ini memungkinkan terjadinya perubahan pola transmisi patogen seperti jamur, bakteri, dan virus dari hewan ke manusia. Karena itu, diperlukan penelitian dan pengembangan vaksin untuk mengantisipasi pandemi yang disebabkan oleh transmisi patogen. Menkes Budi juga menambahkan berbagai program penelitian dan pengembangan berbagai jenis vaksin sangat penting untuk mendukung ketahanan kesehatan. Untuk itu, pemerintah melalui berbagai program terus mendorong agar penelitian terkait vaksin senantiasa mengikuti perkembangan teknologi terkini. Mengenai perkembangan penelitian di bidang kesehatan, Menkes Budi mencontohkan perkembangan pengobatan kanker melalui terapi onkologi, kemoterapi, radioterapi, hingga imunoterapi. Menurutnya, metode imunoterapi yang digunakan dalam pengobatan kanker merupakan salah satu hal yang patut diteliti oleh para peneliti dan industri vaksin untuk membangkan vaksin kanker di masa depan. Menkes Budi menegaskan untuk memujudkan Indonesia yang lebih sehat dan mandiri, dibutuhkan kemandirian dalam produksi vaksin. Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian industri farmasi di Indonesia sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kebijakan ini meliputi pemberian insentif dan regulasi yang mendukung produksi obat-obatan dan vaksin dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan produksi vaksin, Menkes Budi mendorong agar biotis segera menyelesaikan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dan mengejar standar pre-qualification yang ditetapkan oleh WHO dengan memenuhi berbagai standar yang ditetapkan. Kementerian Kementerian Bersama Badan POM berkomitmen untuk terus membantu dan mengawal proses sertifikasi vaksin produksi dalam negeri hingga mencapai tingkat internasional. Sementara perusahaan vaksin juga perlu berkomitmen untuk memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Sementara itu, Direktur Utama PT Biotis Permaceticals Indonesia FX Sudirman menyampaikan, Fasilitas produksi vaksin yang diresmikan merupakan wujud komitmen PT Biotis Permaceticals Indonesia dalam mendukung transformasi kesehatan nasional. Diurut FX Sudirman menjelaskan PT Biotis bekerjasama dengan Universitas Erlangga Surabaya Jawa Timur untuk meneliti dan memproduksi vaksin-vaksin yang dibutuhkan masyarakat. Diurut FX Sudirman juga menjelaskan vaksin merapotih atau INAVAC, hasil kerjasama antara Biotis dan UNER telah berhasil menginspirasi dan mendorong produksi vaksin dalam negeri. Selain itu, dalam kolaborasi lain dengan UNER, Biotis juga sedang mengembangkan vaksin rotavirus multistrain untuk mencegah diari akut pada anak-anak yang disebabkan oleh infeksi rotavirus. Program imunisasi rutin di Indonesia mencakup 14 jenis antigen, diantaranya BCG, Hepatitis B, Diphteri, Tetanus, Pertusis, HIV, OPV, IPV, GE, Macellus, Rubella, Rotavirus, PCP, HPV. Dari 14 antigen imunisasi rutin, 4 antigen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri adalah Macellus, Rubella, Rotavirus, dan GE. Tim L. John Media, laporkan.